Ternyata dibalik layar ke KOMPK yang sangat, dia bikin gini-gini Bukankah hatiku berharap padamu Mencari yang tak pasti Bahai kau bunga hatiku menampi dirimu Bukankah hatiku berharap padamu Mencari yang tak pasti Bukan segera basah basuh Hai-hai-hai balik lagi di Bukankah hati Bukan segera basah basi Gimana di break hari ini? Kemudian di wajah ya Aduh-aduh Belum, masih belum Kita ada kedatangan spesial guest Yang sangat berpelaru tentunya di angkatan kita Oh ini angkatan kita sih sebenernya Iya semua tuh Di SMA TN bener-bener Pertama pada wajah 2022-2023 Aduh ini terasa Gimana di spesial person dulu Oke sebelumnya Balik lagi di Aku Freak Aku Ashiler Nah disini ada siapa? Aku Kevin Aku Daryl Ya Oke mungkin bagi temen-temen yang gak tau nih Sebelumnya kemarin kita abis Mulai share ya Cari O2 2023 Nah diganti sama ade angkatan TN 33 Dan sebenernya disini ada Oke sebutannya mantan ya? Mantan atau gimana ya sebutannya? Mantan atau gimana ya sebutannya? Menurut kalian ada sebutannya? Mantan 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 ketua OSIS dan ketua MPK TN Jadi jangan gitu doang Gak boleh tau ya Gak boleh tau ya Gak boleh tau ya Udah aja mau ngerti itu lagi Oke Jadi Yang mana nih yang ketua si temen-temen? Saya Weee Yang ketua si temen-temen? Yang ketua si temen-temen? Ini Ini Oh Ini 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 Jadi gimana nih Kevin Oma Daryo Setelah lengseng Atau kosong atau semakin sibuk? Atau biasa aja kayak tau Gimana nih? Setelah lengseng Aduh Berarti kayaknya Aduh 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 Jujur Setelah lengseng justru Rasanya tuh Tenang sih Sebenernya ini Yang dinantikan kan? Sebenernya Jadi cari MPK menantai tinggal Bukan gitu Maksudnya Pas 12 Kan harusnya lengsengnya juga udah Tiga bulan lalu kan ya Jadi tuh Tekanan di kelas 12 ini kan banyak Kita perlu fokus lebih lanjut Jujur Jujur Sambil mengurus organisasi tuh masih Cukup melelahkan lah Untuk kita Sambil fokus lebih lanjut juga Harusnya Kevin juga sama nih Gimana nih? Gimana? Kalo Kevin gimana nih? Dari point of view ketua OSISnya? Aku bener ya Kalo nih kalo Lengseng ini Sama sih Habisnya udah dihitungu-hitungu Apalagi Kita udah Banyak banget ya Cukup banyak Cukup banyak lah Iya Keren banget sih Tapi emang Ini udah ga bisa dipiksa eh Ngomong-ngomong nih Kalian nih emang dari awal Masuk TN udah ngincar ketua OSIS sama ketua MPK Atau sebenernya ini kayak Ada hal yang tiba-tiba bikin kalian Jadi kayak gini Gimana? Coba ceritanya Dari kita OSIS dulu deh Gimana ya? Aku Aku boleh jujur ya Jentu aku Not First time Aku mau ke TN Aku tuh dulu Sebenernya daftar di S. Mekanisius Jakarta Tapi ga diterima disana Eh Oh Please Please Bener nih Serius Aku tes akademik Ga terima disana Oh Lalu akhirnya Desember Kan kalo swasta Jakarta kan Biasanya September-October udah mulai ya Ya Desember udah tes Eh Admin dulu ya Admin Gada tes akademik Blablabla Lulus lah disini Lulus ini ga ada ekspektasi apa-apa sebenernya sih Aku juga Gak Gak tau banget PN di mana Aku taunya paling dari MSI Dulu ikut MSI Dulu ikut MSI? Ikut MSI Masuk gak panggil? Semi Kalah sama Satya Oh Bisa ini jadi berikutnya nih Satya 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 Aku juga pernah Aloe 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 Ya Abis itu Yang lambat tahunnya Kita Akhirnya masuk ke TN Sebelum Covid-19 Oh iya Jadi aku juga Ya Coba untuk bertahan Ya Paling my place gimana Aku gak yang Jreng Langsung Happyin Dan segala Gitu Tapi kamu sebelumnya SMP Biasa negeri Atau mungkin asrama Atau gimana? SMP katolik Sama Aku dari SMP Mersi Swasta Asrama gak? Atau pulang pergi? Pulang pergi Dari rumah Dari rumah Kalo Daryl gimana nih? Ceritanya nih Kalo Daryl beda ya Karena bedanya Daryl ini Kan kelas 1 bukan dari ospek ya Dari ospek baru gabung ospek di kelas 2 ya Oh gitu Tapi ada ceritanya Oh gimana tuh Gimana apa gak dipilih Gimana gitu Sama kayak gini sebelumnya Tentang TN itu gak tau apa-apa sih Sebenernya Jadi Bener-bener Orang pertama dari keluarga juga Gak ada yang sama sekali gak tau Sama sekali TN Yang pertama kali ke Mandelang disini Itu baru lakukan Jadi udah udah buta Sudah datang kesini PDK Ya sebenernya gak ada ekspertasi apapun Cuma Melakukan yang terbaik aja Maksudnya Kita juga Sama kayak Kevin Gak ngejereng dari awal Gak Kita ya Berjuang dari bawah aja sih Terus Terus Kalo Memang dari awal udah ngincer jadi KUMPK Gak juga sebenernya sih Cuma Lompat-lompat disini Kita ngeliat Kan kita ngeliat Wah Ini ternyata ada terkerotnya kayak gini Bukannya gak mau masuk ospek dari awal Tapi Karena ada Role model Ada abang-abang yang ngeliat Oh Bisa jadi ini juga Sebelum jadi KUMPK Kalo misalnya udah ospek dulu Kita gak bisa Bukan dulu Oh iya ya Pengalaman abang akan lakas dulu Pengen dapet ini Terus pengen dapet KUMPK juga Jadi kalo Pengen jadi KUMPK Setelah masuk di test Setelah menjalani Baru Udah kepikiran mereka 10 Memang udah Gitu Tapi Kalo Kevin kan tadi Pernah Sempet tes di sekolah lain dulu Kalo kamu sempet Kok Sempet tes di sekolah lain juga gak Gitu Berarti menurut TN Oh cinta pertama ya Cinta pertama ya Cinta pertama Cinta pertama Cinta pertama Cinta pertama Sekolah sih tes Tapi buat jaga-jaga waktu itu Bahkan belum ikut tes Tapi udah menurut saya duluan Oh Gitu Apa tuh gue Ada SMP Lampung lah Lampung Lampung ya Ada orang Lampung ya Tapi Kamu SMP nya Negeri juga Atau mungkin asrama Oh negeri Berarti pulang pergi rumah Lo pertama kali asrama di TN Kalo dari Kevin nih Perasaan Kevin Perasaan Kevin Pertama kali asrama di TN Bagaimana tuh Jadi aku di rumah Biasanya sama adik Adikku Pembantu kan udah ada Jadi aku dari kecil Sendiri Dari SMP Udah belajar masak Nyapu rumah Bebersih semua Jadi dia Dari sini gak kaget sebentar Paling Ada yang tira-tira kajian Kalo di rumah kan Sediri tanggung jawab Kalo kotor-kotor Kalo mau ngapain Kayak gitu sih Oh disini lebih kaya Perti nyapu Nggak ya Jagra 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 bangun Ayo Kalo Daryl gimana nih Kalo aku sendiri sih Kaget sih Enggak sebenernya Jujur Memang Karena memang mau Aku sendiri yang mau sini Maksudnya gak dipaksa orang tua Jadi memang Nyari tau juga Nyari tau sendiri Oh ini ada sekolah TN Gini 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 Dan kurang lebih Gambarannya Tau lah SMA nya gimana Jadi udah siap gitu Walaupun ya Nggak sama-sama kehidupan di rumah Tapi Disini juga kan ternyata Ada temen-temen yang Saling menguatkan Iya Dulu kita PDK kan Pertama kalimat HP gak ada kan Itu ya kita Ngobrol sama temen aja Curhat sama temen Itu Ya udah Betul Nah Ngomong tentang Curhat sama temen Kita kan tau ya Kalo misalnya OSIS Atau MPK ini kan Lebih Daripada yang biasanya Kalian juga pasti Lebih daripada kita-kita Kalian kayak Seorang pemimpin Pandema Senternya 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 kita Ada gak Nih Kalian Terasa kayak Aduh terbebani nih Kayaknya gini Atau Susah gak sih Apalagi Kalian ada fokus Apa coba Akademi Apalagi sudah lanjut Sekarang di belakang Ujungnya sekarang udah Serah terima jabatan Coba susahnya Dimana Ada ujabannya nih Ada ujabannya nih Ya iya 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 Oh Ya bener Oh berarti gak terbebani Oh terbebani Haah Kala dia Nggak Dia biasa tunggu Mencap dulu Oh iya Jadi akan Nanti kalau udah mencap Ey CAPI Ngga bisa Ah Kalau Terbubani Harusnya enggak Maksudnya jangan terceuupani lah Karena ini kan mau kita sendiri ya Tantangan Beban itu pasti ada, tapi kita jadiin tantangan biar kita semakin meningkat aja Oh bener-bener Ini mau ditanya beban-bebannya gitu Enggak, itu sebenernya kayak Tantangan yang paling kalian inget sampai sekarang yang gak pernah kalian lupa itu apa? Saat apa? Apa ya tantangan? Tantangan apa ya? Mungkin disitu paling muatnya, kayak satu sisi kalian tuh gak ngatain gitu Justru nih ya, yang lebih susah itu bukan masalah dalam organisasinya kita, pekerjaan kitanya Kita kalo pekerjaan itu, kita punya tim yang memang udah bagus gitu Jujur, mereka semua kompeten, kita punya bunda harian kompeten, sekretaris yang kompeten Terus ketua-ketua kita juga semua kompeten, jadi kalo udah masalah kerja itu bener-bener udah aman lah Kalo udah kerjaan apa, kita lembukin, itu selesai pasti Justru masalahnya itu ada di problem kehidupannya, sosialnya sebetulnya Pastiin Ini bener-bener, gue Ya pasti anak kesempat adalah masalah-masalah Mungkin kurang serp sama yang ini Ya wajar, wajar Terus ada, mungkin ada masalah perciptaan juga Hai 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 Siun patuh Tapi kita bahas Ada sesi, bahas Daryl ya Ini Harangnya nombor Komplik ikut banget Dimana ngasih mulanya Daryl Oh Ispil Uh, langsung ispil Langsung ispil sekarang Ini yang mana nih? Ini yang patuh Ini dong yangnya Kalo gue satu patuh, kalo Daryl berapa? Dua patuh Hehehe 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 Tapi aku sedia sama Daryl sih Tim Tim kami itu sangat hebat Bener Ada Gibran Bisma May Gian Luka Adriel Ada Bisma Alifang Nabila Pokoknya Tim OSIS Tim MPK Sampai kekasih Kasih wakasi Kakom Adik-adiknya juga Kelas 11-10 Wuuu 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 Di tengah dinamika dimana Kita kan membawa perubahan sebenernya Iya Dulu struktur OSIS SMTN tuh gak gini Oh iya bener Oh iya bener Berubah 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 kita tuh Semua diubah Kita staff Diubah semua Dari 10 seksi Dari 10 komisi Terus kita juga kerjanya Di pas harus Menyatu kan Iya Gimana ya Dulu Mungkin lebih Ada sample twistnya Ada beda cara lah Tapi opa medial Waktu memulai Masalah ini Kita udah sepakat kan Kita semua Barang-barang Juru Abis sesuanya dikit sih Waktu itu Karena perubahan struktur kan Jadi gak semuanya yang daftar itu Yang keterima gitu Jadi ada yang Memang ditarik Apalagi MPK sebagai program lepas gitu Karena Nambah Harus nambah jumlah anggota Jadi ada yang Jadi pengurus MPK Tapi gak naftar Itu agak susah Mengajak mereka Untuk bekerja gitu Iya sih Tapi akhirnya ternyata Bisa juga sih Iya Apalagi gimana ya Ibaratnya yang Contoh nih Kalian sebelumnya ada berapa akasih? Sebelumnya 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 Brokernya juga Ulang lagi dari awal Bahkan Kalian tuh gak ada Gimana ya Kayak gak ada Center buat Ini kita harus gini Gini Tapi keren sih Terus ini Kan OSIS MPK tuh Gimana ya Ibaratnya Organisasi paling Paling atas Di TMI Ya kan Kita gak bisa pungkirin dong Dan banyak event-event yang dijalanin Di bawah naungan OSIS MPK Bahkan Hampir semua event tuh Di bawah naungan OSIS MPK Sehampir semua event Nah dari banyak event itu Gimana sih cara kalian Supaya tetep bisa koordinasi dengan Bener Antara kan OSIS MPK tuh Dua organisasi yang berbeda kan Misalnya meskipun satu Tapi itu tetep OSIS dan MPK Itu gimana sih Cara biar kalian tetep nyatu Tetep bisa kerja bareng gitu Meskipun ya kita tahu Pasti ada konflik lah Antara satu atau lain Entah itu personal Atau Gimana Gimana sih cara kalian Gimana sih Gimana sih Bisa Bisa Ini Tidak mau ngomongin masalah Ya Cuman semisal ada Jadi menurut Cara kalian buat ngantas ini Dulu Boleh Boleh Oke Pastinya Masalah Organisasi Biasa sih ya Masing-masing Komunikasi Kurang Dan pastinya Karena di tengah dinamika Kehidupan TN ya Hidup Menjadi siswa TN aja Menurut itu cukup berat ya Ya betul Menjadi Menjadi Seorang pengurus OSIS Lebih berat lagi Dan menjadi Seperti Head in commentnya Lebih berat lagi Tapi Menurut Masalah tersebut Sebenarnya seiring waktu Kan Kita belajar Ya Ada misalkan Kita evaluasi Jangan diulang lagi Diperbaiki Sebenarnya Intinya itu ya Komunikasi Terbukanya itu loh Harus terbuka Ide-ide baru Dengerin Teman-teman kita Karena Kita hebat tuh Bukan karena kita Hebat sendiri Tapi kita hebat Bersama-sama Bener banget Bener banget Tadi bilangnya Kalau ada konflik personal Mengenangkannya Tetap bisa jalan Atau tidak Dari silangannya Aduh Kalau sebenarnya kita Kita Profesional aja sih Jadi Misalnya ada konflik personal Itu pasti ada ya Yang tadi di dalam beban itu Justru Di konflik-konflik ini Bukan di pekerjaannya Yang pekerjaannya itu Mudah aja Mudah Yang bikin dia sedikit Bergejola Itu ya Konflik personal Konflik personal Yang ada di dalam itu sendiri Tapi ya Mau gimana pun Namanya ada konflik Pasti ada ketegangan sedikit lah Tapi kita tetap Coba profesional aja Ya mungkin agak kurang Kurang duas Tapi Kita tetap jalannya Enakin juga Yang tadi Kevin bilang Kita di awal memang udah Setakat untuk Oasis MPK nya bareng-bareng Mungkin Agak beda konsep Sona yang tahun sebelumnya Ya udah 2021-2022 Mungkin mereka Cukup terpisah gak sih Kalau di sini Dilihat Oasis MPK selalu bareng-bareng Aku yakin bareng-bareng Mungkin mereka di sana PI PMPK sendiri Murus inti Oasis sendiri Mereka sering jalan sendiri-sendiri Aku sama yakin dari awal Udah Komit untuk Ini kita Jalanin bareng-bareng aja Oasis dan MPK Bener banget sih Nah Dari situ Karena kita bareng Itu jadi Anggotanya jadi lebih banyak Misal ada Lagi ada conflict personal Itu bisa ngomong Yang lain aja Soalnya Biasanya ngerjain satu itu Ada banyak gitu Misal Aduh 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 Dengan tim kami yang hebat Sebenernya apapun yang perlu diurus TN itu Taruh lah setengah jam Kami duduk berembuk Fokus aja dia Selesai semua itu Yang bikin lama itu ya Berbagai hirup pikup Skill yang terbuka Itu skill yang terbuka Gimana? Ya aku setuju Setuju sih sama pendata Kevin Yang kalau misalnya Oasis sama MPK itu Emang harus jalan di barengan Karena Iya gak sesendih sendiri Karena Abis Yang kenakan Oasis sama AHI Itu Pernah nyampein kalau misalnya Kita akhirnya Bisunya kolaborasi dan kerjasama Betul Dan untungnya Lantan kita juga udah bisa Ya itu Dan semoganya Yang lantan kita bisa Ngembangin lagi Iya Nih kalian nih Tugas kalian TN 33 Tidak Menurus-menurus Kita bisa sampe Oasis MPK 2022 2023 2023 Masuk ke tahunan Portak Kita gak punya grup Oasis sendiri dan MPK sendiri Kita cuma punya Oasis dan MPK Terus Pengurus intinya Kita juga cuma punya satu Pengurus inti Oasis dan MPK 2022 Oh Terima kasih Damn Ucap Tanya awal udah komitnya disini Bener sih Emang harus butuh Komitmen Iya bener Semuanya adalah Komitmen Komitmen serius banget nih Nih kalau dari tadi kita bahasnya nih Pekerjaan kalian terus Sekarang kita agak belok Nah Kalau masalahnya aku pegangnya Dengar-dengar Dengar-dengar nih Katanya ketua ausis kita Dengar-dengar nih Jadi kalau misalnya Teman-teman mau tau check IG nya Ada Kevin I Ini apa ya Keli-kali 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 Tentang Akhirnya gak tau nih Nanti di cari aja Langsung di cek Ada Kevin I Cepet ya Tapi itu tau kita Ini apa nih Benda lagu Coba ceritain deh kok bisa? atau bisa? atau bisa bilang apa? hmm.. dis disclaimer buat kamu yang disana ini udah.. dulu itu, aku pertama main Spotify itu SMP jadi SMP selama daring kan aku kan hobi lah main gitar aku juga suka ngulik-ulik belajar, gimana sih? aku kan liat up and coming artis kan? aku bisa hits lagunya aku gak berharap gitu sih masalahnya cara kerja Spotify nya gimana sih kok ternyata aku sebagai orang biasa bisa kok masukin ke sini jadi verify tinggal gitu belajar prosesnya jadi lagu lagu itu ya hasil-hasil kalau gak bisa tinggul teman-teman kita boleh buat siapa dulu itu? dulu ada itu dia gak suka aku jadi jadi ini tuh salah satu pembuktian bahwa anaknya tuh bukan cuma berkelimpung di dunia olahraga olahraga enggak kita juga bisa fleksibel coba gimana kalau kita tes aja nyanyi coba setuju gak? setuju kader 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 harus nyanyi apa ya? nyanyi apa? terserah terserah oh jangan ragu aku lah alay banget itu itu loh banyak-banyak SMP 3 toma ya gak apa-apa kasih satu kalimat kayak gitu iya iya aku berjanji di masa nanti engkau dan aku kan bersama lagi lalu sampe keren keren yang nyanyi kevin, yang joget kita selalu ngulang mau apa nih syok? kayaknya yang lagi trending-trending yang gini-gini gitu-gitu kenapa gini-gini sama apa? coba tanya kevin, kevin kayaknya harusnya tau dia pernah liat video bikin kromanya ya dia pernah lagi belajar gitu ternyata dibalik layar ke koempe koemang sangar dia bikin gini-gini gitu coba ya langsung aja kita ya langsung aja ya langsung aja kita coba kemarin udah jagung ya? kan kita jadi Kevin sebenernya udah di-driving jadi udah laki-laki ini udah kayak di-dating lah biar bingung sendiri iya bukanya sama apa-apa coba yuk kita mulai ya? ikut-ikut ya oke teman lama ku menanti dirimu mencoba hubungiku setelah hatiku berharap padamu mencari yang tak pasti wahai kau bunga hatiku menanti dirimu dua kali lebihan udah ditemui nyanyi, joget tinggal kita pulisi satu lagi ini kita mulai koklo kalau dari Daryl Daryl hobinya pasti nyanyi, main gitar hobi sampingannya kalau Daryl apa? aku kalau aku seragutan oh seragutan bisa coba yang paling kamu bisa dan bisa ditampilin disini apa tadi udah joget bagus kan? itu lah di depan jujur aku gak tahu aku bisa apa jadi bisa ku isi ih gak bisa sumpah gak tahu gak tau sama tapi kalian tuh kan nih jahat nih paketnya 1 tahun berapa bulan 2 bulan dibalik kalian kalian ada ikut yang bener-bener kalian tekunin eh Kalian kulitnya banyak banget nih Kalian apa yang paling kalian suka Dan itu sering kalian Lakuin gitu loh meskipun dibalik kesibukan Dengurus OSIS sama MPK Kalau aku Kalau aku disamping OSIS Karena sebagai ikutan MPK Aku ikut peloton Peloton 4K Jadi kita rutin latihan aja untuk Kalau ada yang belum tampil Ngasah tampilan aja sih Sama mungkin sempat dulu ikut Roboti Sama Syilaw gitu Kita udah pernah ikut lomba di LRO di Surabaya Kita DL waktu itu Cuma kalah ya Jangan disyukur Jalala Walaikum Oh iya Dini Berapa hari ya? 6 hari 5 malam ya Pak 6 hari 5 malam di Surabaya Eh jadi cerita 6 hari 5 malam di Surabaya Itu beneran full Enggak sih gak full Jadi kita kan ada 3 tim Dan di 6 hari 5 malam itu Memang gantian-gantian Jadi hari 1 ke 2 itu aku sama Daryl Sama Turiski Tim 1 Terus besoknya itu tim yang 2 lagi Tapi kita banyak ngambil pelajaran Kayak asiknya DL First time sih First time DL banget gitu Karena kita waktu kelas beres Kelas beres awal Jadi kayak masih Bahkan tiga-tiganya masih berdeka gak? Iya Oh Siap disenggol Gak gitu Terhati-hati Oh bener Jadi semuanya informasi Untuk penonton nih yang gak tau Pantris apa Pantris itu Panitia PDK Jadi kalo adi-ade yang belum masuk PDK Kita ada Panitianya Terus contohnya Mari kamu berdua Pantris dan Kefi Eh Kefi sama hobinya tadi Aku Hobi kan tadi main Curhat Hobinya curhat sama Daryl Gak boleh Sering komunikasi ya Aku mungkin apa ya S-School aku gak ikut serpah Seperti ini Aku dari kelas 1 Osis Hmm Tapi untuk Sampingannya aku Cukup aktif Dulu pada suara Oh Tapi sudah vakum sekarang Ya sudah jalan bernyanyi lagi Karena udah sibuk Oh enggak Kemudian aku juga Cukup aktif Emisi Dravo Dragon Voice Tengah-tengah Eh itu sebuangnya sama S-School Yes Oh iya Ini ceritanya sih terbagi dua kali Iya Baru gak dirisah lain ya Bisa pas milih Oh iya Kemisri udah Nggak tuh Eh gitu ya Mainnya Mereka cuman Nge-DL sekali dulu Kita udah baik Semuanya Kita keremaan sih baru ya Bukan sepenuh Mereka Tengah apa pak Kita di-DL yang gue DL Jadi kita dua bulan Kita jadi dua bulan Abis itu kita DL pulau-pulau-pulau bawa berkelah hahaha ada tim sebelah tim Basri Basri Rane sama Taza bawa berkelah kasihan sama aku pukas mulanya parah, pasti mereka dulu jamannya terus-terusnya jujur aja tim lanjut lanjut oh ada satu lagi dan aku part of Red Team wooo coba jelasin Red Team itu tim Basket Putra di Sumatera Masantara selain itu juga ada White Team di Red Team ini cukup sengit lah ya beringsi lah di TN cuma 15 orang tiap angkatan kita cukup aktif waktu waktu bener-bener tersita kalau udah jadi panggota Red Team terus kita mau bersaing kan mau jadi starter mau jadi bench player terus kan mau jadi dapet slot buat ikut pomba kan pomba biasanya 12 orang itu cukup sulit karena bener-bener yang jadi alternatif itu pasti skill-nya aktitudenya orangnya itu bener-bener one of the best lah bener keliatan ga? tertentu pasti orangnya oke-oke itu itu lu gimana ya perlu disil ikutan dong hahaha ini buka 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 dulu ini anak Red Team ada ganteng kan? gak gak usah gak usah ya oh gimana ya ya agak toat ya tuh tapi ya tadi sempet cimbung apa? panpet hmm sebenernya panpet tuh apa sih coba dijelasin kayak orang-orang di luar kan masih gak tau nih apa nih panpet masih asing gitu dengan kata panpet panpet tuh gimana sih dan kalian kepilihnya gimana? iya dan kalian bisa kepilih tuh apa aspek yang membuat kalian jadi panpet kenapa kita gak jadi panpet? hahaha hahaha oke kita langsung aja ngomong kita aku kevin lebih ngerti sih wih kenapa ini pilih jual gitu? wih aku gak ngilih aku gak ngilih aku gak ngilih aku gak tau dia pilihnya aku dulu dari pamong sih iya dari pamong dari pamong ya jadi gimana tuh tugas-tugasnya gak sebenernya kalo jadi panpet panit KPDK itu perannya adalah sebagai abang kakak abang kakak kalo disemakanya memang gila ya kan kelasnya kebang kakaknya yang dia bertugas untuk memberikan pendampingan pendampingan dan juga bimbingan kepada siswa-siswa baru biasanya kelas 10 ya jadi panpet ini harusnya normalnya terbagi dua kelas 12 dan kelas 11 tapi kemarin aku berkesempatnya di kelas 11 ya kita kelas 11 itu biasanya lebih dekat dengan adi-adinya karena kelas 12 kan sudah berfokusnya masing-masing jadi panpet ini dia mengajarkan cara Terus kalian tuh, itu tuh kan banyak nih Terus kalian tuh dibagi-bagian tuh gimana sih? Apa ada yang ngedampingin ini, ini, ini Atau ada seksinya ini bagian ngajarin ini, ini bagian ngajarin ini Sebenernya pemberagiannya ada ya? Ada, jadi di Pantet itu ada 4 grup Sebenernya tiga grup sih Jadi ada pengurus harian, ada pindah pinggara Kemudian ada orientasi dan juga lapangan Wow, ini pahit term nih, ya gak ya gak? Iya, ayo, 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 ayo Kok dengan lapangan harus diam? Dengan lapangan ya matu-matu loh Siap dong Pengurus harian ini identiknya hitam warna, ini bagian koordinasi Di percanaan apa yang akan dilakukan, chain of command-nya lah, komando-nya Kemudian untuk benda minggdaha, benda minggdaha ini yang bener-bener menjalankan peran sebagai abang Abang lah, bener-bener abang Jadi kan mereka jauh dari orang tua kan? Mereka juga bond, bonding sama orang tua mereka kan dulu terlalu kuat kan? Mereka perlu sosok yang bener-bener bisa dipercaya Kan gak ada HP, gak usah komunikasi? Iya Mau ngapain, mau cerita susah, gimana? Oh lu susah-susah, pret lah disini Hahaha Jadi ada sesuatu, apa? Bener-bener ini lah, tugasnya ya? Mendengarkan, gak menjudge kamu, gak gimana Itu tempat cerita, tempat cerita Tempat konsultasi itu benar-benar Kemudian ada orientasi Orientasi ini, dia individual ya? Mau yang dikembang, enggak, tapi yang serem ya mbak? Enggak lah, enggak ada yang serem ya? Wah, masih halus ya mbak? Enggak, 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 enggak Orientasi ini, partnya, lebih ke, gimana ya? Evaluasi, biasanya menguji juga, ya boleh lah Tapi intinya mereka ini memastikan lah Apa yang diajarkan kondisi penerpindahan ini Benar-benar diserap Benar-benar diserap Jadi bagian evaluasi Pokoknya ini lah, controlling kan harus ada itu Ada yang dikasih, dikontrol Baru ada evaluasi, nah Kalau lapangan, kamu yang kasih Gimana kalau lapangannya? Apangan gimana cuok, bagaikan aja deh Kok aku terus ya? Bagaikan gimana sih? Ini mainnya aman ya pokoknya Mainnya aman ya pokoknya Oh iya Kalau lapangan ini ya, seperti itu Part terakhir dari evaluating-nya Ada tindakan Ada tindakannya Bukan tindakan suju, jangan sebut tindakan lah Oh apa Apa ya? Lebih ke yang bina ya? Pembinaan Pembinaan Jadi apabila kurang Ya pokoknya pada geleng-geleng semua Sebelumnya Apa itu harus ketemu sini? Eh Kodium Kodium ya Kodium 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 Lapangan ini, di jalan ini ya Lapangan itu bukan Sekarang kita dulu mengurut Tuhan, lapangan dimana kan? Kalau kita lihat di tiktok, lapangan Lapangan, seksi lapangan Tidak, lapangan ini Dia bagian memang harus tegas Kan gak bisa semuanya Udah benda pikirannya yang baik Yang ini-nya Nanti evaluasi kan ada sosok ini-nya Yang tegas Yang tegas itu harus Sini sosok animu Apa namanya Abangmu yang Mengontrol, menjaga Dia harus tetap Strong Apabila tegas Garang tersenyum Yaitu bagian dari perangnya gitu Jadi kamu tahu Berbagai macam model Orang Berbagai macam model orang Karena ada yang amah Ada yang dia Tapi yang sih baik Yaudah Hei Cepok Gapain beri suara ya Gapain 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 Jadi Perlu ditahui Kalau sebenarnya kita tuh Tiga bulan kemarin tuh Acting doang Ya kita tuh Gimana caranya Adik-adek ini Bisa Jadi yang Seharusnya Siswa TN yang seharusnya Untuk setelahnya Setelah Tupet Untuk sebenarnya Mendekati Tupet Kita udah Udah kembali jadi Jati diri kita Masih Kita udah Bener gak? Bener kan? Bener gak Mau yang Mau apapun role ya Waktu itu Kalau udah Setelah Setelah selesai mereka Tentuan pendidikan Bahkan sebelum-sebelumnya Udah mulai tradisi-tradisi Naik pocak tidak diri gitu Kita udah Mendekatkan diri lah Gitu Semuanya jadi sosok abang Seharusnya Kita jelasin kalau mereka Kita tuh ya Bukan cuma Bermain perang aja Supaya Mereka Bisa Bener-bener jadi anak tadi sesungguhnya Bukan lagi Boncir ele-ele yang Yang masih Kangen mami Kangen papi Itu udah Bet Bet Nanti setelah gitu Kita akrab Akrab banget Ya Apalagi kalau mau Nanya-nanya kan Gini ibaratnya kita Gak tau apa-apa ada TN Terus Kita gak Gak punya tempat Nyari tau TN tuh gimana ya Pasti Larinya tuh tetep ke abang kakak Nanya ke abang yang naik Ke kakaknya bang Ini gimana sih Kalo gitu NG gini Kak gimana sih sebenernya Kalo gitu Gini Tapi kalian kalo ngeliat Pastilah ada yang homesick Pasti Terus kalian Jadi para pet tuh gimana nih Kalo ngeliat ada Ada-ade-ade nya yang homesick Yang nangis-nangis Kangen mami Kangen papi Kayak Enzo gitu Gini 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 sama apa Lu ya Nama aku kan Isafwan Terus Amin ya Dulu Gimana yang ada dulu Kalo ada ada homesick Sebenernya kamu yang ngeliat Aku ya Kalo kamu nggak ngeliat Dulu aku apa ya Mungkin ada beberapa ya Aku paham lah rasanya Aku mungkin Walaupun terlihat kuat Karena nggak pernah sampai Nggak pernah sakit Nggak pernah sakit apa Masih dalam diri kita Masing-masing kan Pergumulan masing-masing Aku kalo melihat Sosok Adik-adikku Lagi segi Lagi kamar ini Pasti kan ada yang akan kita melihat Pastilah ada yang loncok Ada yang ini Tapi kan selalu ada The end of the pack The end of the pack Yang harus kita jagain Jadi kita lepas dia Lantuan aku selalu lihat Adikku di rumah Adikku di rumah Sendiri dia Ya iya Jadi sendiri Masih Adikku di rumah Sendiri juga Nggak tahu tempatnya Dimana disini Jadi Enggak mau lah Sampai ada yang merasa seperti itu Pasti aku Langsung tarik Biar luas Lepas Karena kalo Kita ada beban kita itu Sudir Udah beban udah banyak Iya iya Jangan ada beban tambahan Itu nggak perlu Iya bener-bener Jadi Untuk orang luar mungkin Dikiranya apa ya Aduh seru banget kan Kayak gini Enggak sebenernya nggak Gak semuanya Gak semuanya Pasti ada abang atau kakak yang menggunakan Gia Kayak gitu Dan itu pun Enggak yang kalian Dieksploitasi Kayak Siapa ya ben Enggak Kita juga disini Bisa santainya juga Iya Sampai Sampai Coba di cek dulu Sampai Wuuu Jago kita ingat ya Apa lagi Atau nanti ada stikernya Ada stikernya Sampai Sampai Tengguin Nah Tapi Keren banget sih Aku melihat kinerja kalian Banyak banget kan Event yang kalian Urusin Dari mana Anda tahan Bahkan ada yang bareng-bareng Gimana? Oh iya Bener Sobat Seita Apa tuh Apa tuh Gila sih Yang itu yang Sumpah Pemuda Oh iya Oh iya Bener Itu Oktober kemarin ini masih Sampai Sumpah Pemuda Lengkap itu masih ada selangnya Gitu Tapi ada yang lebih Bareng-bareng naik gak sih Waktu awal kita Ini Seti jam Waktu baru naik Waktu baru baru naik Itu Satu kita yang jelas Struktur baru Struktur baru Itu selatannya Terus kita Insya harus buat Program kerja baru dong Sepuluh seksi yang baru Kita gak bisa Kopi Mampas Terbakan dari sebelumnya Itu Sebelumnya kita punya seksnya Mantap-mantap Terus Shout out banget Di bagian Oh Ada Iya Terus ibang gil Dengan bantuan Seksi komisi yang juga Gercep buat Ngebuat Masing-masing program kerjanya Terus kita juga Waktu itu Selain itu Kita Harus ngumumi pelotong Jadi Ada yang belum selesai Dari tahun lalu Itu Pelotong itu belum di bumumin Hmm Kesenangan Sisi-sisi-sisi ini yang Pelotong yang harus kita Penuhi maksudnya Iya Terus Kita juga ada Drum band Oh iya Drum band juga Terus Terus Semuanya banyak Porsi Oh iya Setara dan satu lagi Ada puluhan bahasa Nah itu kita Bener-bener harus Itu banyak banget kan Bagi kerjanya Untung kita punya tim yang Cukup banyak dan solid Dan bagus Terus Kevin jadi penanggung jawabnya Forrestara waktu itu Terus Aku jadi penanggung jawabnya Bulan bahasa waktu itu Terus Jadi kita langsung Melihat kekegiatan Terus kita bareng-bareng Untuk pelotong Dan drum band Itu dipengkel sama Ketua satu Menghabis Libran Dan Seksi komisinya Itu kita bareng-bareng sama Program kerja Setiap komisi Sama setiap seksi Itu Ngumpulin masing-masing Itu dibantu sama Sementaris Jadi kita bener-bener Fungsi kita semua Dapet Kita kerjasama bareng Kayak tadi Raya bilang Kolaborasi Nih Di akhir Masa-masa kita di TN Kalian dari kalian berdua Ada pesan gak Buat adek-adek Mau adek-adek Pasis MPK yang baru Atau mungkin Mungkin umumnya untuk Semua adek-adek Khususnya untuk Adek-adek Pasis MPK yang baru Silahkan Bisa disampaikan Tadak Dari kameranya Kameranya Ini buat adek-adek semua Umumnya untuk Semua adek-adek Khususnya untuk adek-adek Khususnya untuk adek-adek Khususnya untuk adek-adek Pasis MPK Nanti sama Pak Pak Edith Tumoh Untuk adek-adek Tumoh Tumoh Untuk adek-adek Aku dulu nanti Iya Iya Oke Mungkin Umum dulu ya Umum dulu Aku mungkin tau lah Tau lah ya Jadi siswatanya itu gak mudah Walaupun kalian keren Hal yang apa Dianggap orang Steel Smart Everything Ya pasti ada Siswatanya kalian simpan Masing-masing lah Masing-masing pasti ada itu It's okay Jadikan itu drive So every morning He wake up tuh Ada tujuan Ada tujuan kalian mau jadi better Everyday Harus better than yesterday Kok prinsipnya gitu Pak Aku Ehm Kemudian Ada masalah gitu Ada masalah gitu Jangan kita lari dari sana Hadapi Jadapi Harus Berani kita belajar menghadapi masalah Karena tujuan kita kesini kan itu Kita jauh dari family Harus bisa menghadapi masalah kita masing-masing Kemudian Kemudian Selain purpose tadi Haripin masalah Yang terakhir itu Ehm Ibadah penting Ibadah penting Mau apapun kepercayaannya Dikatakan diri supaya kalian tetap punya pegangan Masih ada pegangan kalian disini Jangan nanti kalian terbawa arus Terbawa apa Masih tetap punya pegangan Nah kalo khususnya Untuk Dari OCS MPK Memimpin itu bukan hanya tentang kekuatan Jadi bukan hanya tentang power kalian Bukan hanya tentang prestasi kalian Bukan tentang kalian bisa apa It's never about kalian bisa apa Kalian bisa apa itu Kalian bisa apa itu Nomor keberapa Tapi What can you give What can you make others itu Supaya hebat juga Karena kalo memimpin kalian doang yang hebat itu Pointless Memimpin kalian doang itu pointless Jadi Jadilah telah dan yang bisa Menginspirasi Memotivasi Bisa membimbing Jadi itu pengaruh baik Jadi Garam dan terangan dunia Peace Harus denger 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 apa yang Orang bilang Bukan dengerin omongan orang Tapi maksudnya Dengarkan apa yang Orang-orang pikirkan gitu Kalian-kalian sebagai Teladan loh Teladan itu harus Paham Gak semua Gimana ya Orang itu bisa jadi Jadi Dia Pasti punya sebabnya Ada semua itu punya alasan Semua punya alasan Dia yang bersikap seperti ini Ada alasannya Dia kayak gini Ada alasannya Karena harus berusaha mengahami itu Sebagai Supaya bisa paham Kenapa Kenapa kondisi di TN Mengharuskan kita seperti ini Kenapa aku harus seperti ini Kenapa dia harus seperti dia Kita harus belajar seperti itu Terus Jalan tertutup ide-ide baru Mungkin yang aku dan diri lakukan Terlihat hebat Terlihat Oke, wow Keren Kami juga begitu dulu Yang dulu dilakukan Bang Riza Bang Satria Bang Ria Oke, wow Hebat Keren Tapi itu berlaku di saat kami Di saat mereka Apa yang kalian lakukan It's all up to you Sesuaikan dengan kondisi Dan Harus bisa adaptif Bener 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 Dan yang terakhir itu Komunikasi Komunikasi terbuka Aku harap sih Hubungan baik Oasis MPK ini Bisa terus berlanjut ya Bener Ini sekarang sangat bagus Karena dengan dinamika SMTN yang sangat berat nih Kalau kita berjalan dengan jalan kita masing-masing itu Sangat berat Sangat berat Terutama nanti Kebohongannya Ini kan berpengaruh Sangat berpengaruh Jadi Harus ada sinergi Kerjasama Pokoknya Masalah gak enakan Masalah apa itu Kalau bisa diselesaikan langsung di depan muka Jangan kalian main di belakang Main apa-main apa Langsung aja Karena Kita fighting for the greater good Ingat selalu Kita fighting for the greater good Adil apa? Nah Dari Kevin udah cukup banyak Kameranya disana Oh disini Mungkin dari Kevin tadi udah cukup banyak Aku cuma mau nambahin aja Kalau untuk Cara keseluruhan Buat adik-adik Atau buat siapapun yang nonton Intinya satu Yang pesen Dari aku Itu Percaya Percaya Sama diri kamu sendiri Itu yang aku alamin sendiri Mungkin Aku gak sementereng Orang-orang lain gitu Maksudnya Aku berjuang dari bawah itu Enggak Aku bukan siapa-siapa Bener-bener bukan siapa-siapa Cuma aku percaya Sama diri aku Aku gak pernah merendahkan diri aku Rendah diri wajib Maksudnya bukan Jangan merendahkan diri kamu Bahwa kamu tuh gak bisa Kamu harus percaya Kalau kamu itu Bisa Jadi Coba dulu aja Apapun itu kamu coba dulu Jangan Merendahkan diri kamu Aku gak bakal bisa Aku gak bakal bisa gini Bercita-cita setinggi Apapun yang Ada gitu Jangan Takut Coba dulu Maksudnya kamu harus Percaya diri Percaya bahwa kamu itu bisa Terus Untuk Andai-andai OSNBK Senambang ini Yang Mungkin udah pernah mau bilang ke kalian Jadilah Sosok pemimpin yang Mengayomi Jadi Kita itu Kalau bisa tuh Di bawah kita tuh tetap ada Jadi kita Di bawah kita gak hilang Tapi tolong Jangan buat gap Antara Orang-orang di sekitar kamu Antara orang-orang yang kamu pimpin Jadi Biar orang-orang yang kamu Pimpin itu gak merasa Ada gap gitu loh Aduh Segen deh kalau mau ngomong kayak gini sama diri Segen deh kalau mau ngomong ini sama kayak gini Aduh gak enak deh Jadi itu Jangan sampai ada jarak gitu loh Biarkan mereka tuh Bisa ngomong apapun kamu Bisa menyampaikan apapun kamu Dan gak Segen gitu loh Jangan buat gap Antara Orang yang kamu pimpin Makanya kamu Harus bisa jadi pemimpin yang dekat Dengan Orang-orang yang Kamu pimpin lah sebenernya Dengan semua rakan-rakan kamu gitu loh Jadi Harus bisa membimbing Melayomi Dan mendengarkan yang paling pasti Jadi Apapun Aspirasi Yang temen-temen kalian mau Yang temen-temen kalian pengen Itu tolong Kalian dengerin dengan baik Karena Apalagi sih Kita mau ngapain lagi gitu loh Organisasi siswa intersekolah Majelis perwakilan kelas Mesti kita apalagi Kalau bukan buat siswa gitu Kalau Mau temen-temen kamu aja Yang terpenuhi Untuk apa Ada kamu gitu loh Asik Dapur Artinya selalu merinding Bener Jadi Intinya Kita jangan mau Takut ya Jangan takut untuk Keluar dari zonanya Kita harus lakukan Lakukan yang terbaik Untuk Masyarakat Wartu Sama kayak Yang sering kita dengar Berikan karya terbaik Bagi masyarakat Baksa Negara Oke makasih banyak Kevin dengan Daryl banyak ya banyaknya cukup berinding dingin-dingin Tapi keren banget sih, podcast kali ini bener-bener mengandung banyak nilai Nanti abis ini pasti di umen ada bismillah TN35 Untuk TN35 tuh katanya hari ini baru pengumuman Kita doain semoga kalian yang mau daftar TM diberi kelancaran Buat kalian yang belum lolos jangan kecil hati, mungkin belum rezekinya kalian di sini Terima kasih Oke ini aja, sekian Ada buat tambahan lagi? Sematah 2 kan? Dari aja di nyanyi Atau nanti aja di sosial media Enggak di panggilan Oh ya ada panggilan Oh ya ada panggilan Nanti dia belum nyanyi Nanti lagi, Bang Deno kita nyanyi gak? Oke kita tutup aja, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Jangan lupa gitu Jangan lupa like Jangan lupa like